Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Atas gol yang cukup tangannya. Coba melakukan tekanan kali ini diberikan pada Udansi Christopher. Udansi Christopher dan gol! Laskar kali nyamat berhasil memperkecil ketertinggalan yang menjadi 1-2. Lewat gol yang berhasil diceritakan oleh Udansi Christopher di stadion. Gelora 10 November Surabaya. 1-2 kali ini disambut oleh Jetman yang hadir tentunya di stadion. Ya sebuah skill yang sangat baik yang diperlihatkan oleh Udansi tadi. Bagaimana dia melayang di udara menyambut umpan dari Donny Fernando Siregar tadi. Umpan yang cukup baik dan dia berganteng di udara untuk menyelesaikan umpan ini menjadi sebuah gol. Golnya yang pertama di musim ini. Gol yang disambut meriah oleh Jetman. Ya sebenarnya ini sangat menarik gol. Kita lihat memang yang dikatakan oleh Bung Arya. Kita lihat dia melompat begitu tinggi dan lihat dia juga memotong gerakan atau tangkapan dari keeper Dini Susanto. Ini gol juga cukup baik, Bung. Ya, wasisya Arunin telah menyupeluhitnya menandakan bapak pertama dari stadion Gelora 10 November. Pertandingan antara persebaik Surabaya menghadapi persidak Jepada telah berakhir 1-2 atau 2-1. Sementara ini persebaik Surabaya unggul lewat gol dari Ana Maros dan juga Yuan Faixos yang berhasil dikecilkan oleh Udansi Christopher. Wasisya Arunin dari Maros akan segera memulai kick-off babak kedua. Ya, sudah lakukanlah dia kick-off babak kedua dari stadion Gelora 10 November. Kali ini tekanan langsung dilakukan oleh Hanana Persijab Jepada. Dan juga Antoni Jomabala dan Raymond Nesanggi. Di dalam kodak penalti dari Persijab Jepada sudah dilakukan. Berhasil dia mandai oleh Danang. We have no call satu tendangan yang akurat dari Arief Arianto. Ya, sangat akurat dan tenangannya melengkung langsung menuju ke arah gawang. Memaksa keeper Danang tadi untuk melakukan penyelamatan dengan menitik bola keluar yang menghasilkan sepak pojok. Sekarang kali ini sali tendangan coba yang tadi dilakukan oleh Mat Halil. Ya, kita lihat bagaimana di sini terjadi pada Mat Halil maupun juga di sebelah kanan dari Anang Maruf. Yang kerap sekali mereka juga membahayakan gawang daripada Jepada yang kita mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah pemain belakang. Yang kerap sekali melakukan syuting-syuting cukup baik. Satu tendangan. Ya, kita lihat bagaimana akurasi tendangan dari kembali Arief Arianto yang melakukan. Ya, kita lihat memang ini pemain muda yang cukup potensial. Dengan kaki kiri, bahkan belakang kanan. Ya, cukup baik sebenarnya setengah lakukan. Mat Halil cukup bebas dia yang berada di sebelah kanan pertahanan dari Persijak Jepada. Satu tendangan dari Mat Halil. Sangat baik, masih berada setengah meter di atas gawang Danang Wihat Moko. Tendangan dari Mat Halil. Ya, saya pikir usaha yang sangat baik dari bagaimana Mat Halil langsung melepaskan tendangan. Yang tidak begitu jauh melenceng dari atau berada di atas mistar gawang Danang Wihat Moko. Dan kembali kita saksikan sebuah aksi dari Danang di mana umpan yang dilepaskan oleh wingback Mat Halil begitu baik. Dan sebetulnya juga Juan Faiho sangat baik dalam menyambut sundulan umpan tersebut. Tetapi kembali kita lihat aksi Danang dalam melakukan penyelamatan. Antony Jumabala mengajak screen Antony Jumabala kita lihat. Masih Antony Jumabala. Sayang sekali peluang dari Antony Jumabala. Budisa melot bola. Masih dapat diamankan oleh Danang Wihat Moko. Kita lihat bagaimana berhasil dia menemati A.M. Bahtiar. Tapi sayang tendangannya. Masih dapat diamankan oleh Danang Wihat Moko. Ya, tentunya bagaimana tadi sebetulnya Jumabala melakukan sprint dan berhasil memenangkan duel atas Bahtiar. Tetapi kita lihat kembali aksi dari Danang dalam melakukan penyelamatan. Itu juga tidak terlepas bahwa bola yang ditendang oleh Jumabala tadi agak sedikit lemah. Bali Mat Halil berikan umpan kepada Juan Faiho. Ada Ana Marus yang datang. Ana Marus selesai peluang dari Ana Marus untuk cita gol yang kedua. Gagal. Masih terlalu tinggi di atas golong Danang Wihat Moko. Ya, kita lihat berulang-ulang kali. Kita lihat bagaimana dua pemain ini kita lihat. Umpan yang diberikan kepada Mat Halil. Dilepas oleh Faiho. Dan kita lihat di situ. Ada Ana Marus yang bermain sebagai wingback kanan. Dan sudah berada sebagai striker. Bung, kita lihat di sini. Bagaimana dia terlalu berambisi sekali melakukan shooting. Namun, ya, terlalu emosi menurut saya. Apabila dia melakukan pressing atau arah mengarahkan bola. Mungkin lebih peluang mencita gol lebih besar. Dan ini kembali sebuah peluang yang kembali gagal dimanfaatkan oleh Faiho. Berkali-kali, ya, sering melakukan ini. Terlihat bahwa dia kurang begitu tenang. Dan mengarahkan bola tepat ke pelukan keeper. Bejo Sugiantoro kali dimakon overlapping. Berikan umpan kepada Yuan Faiho. Siap, Bejo Sugiantoro masuk ke dalam kotak penalti. Dan juga ada Antoni Jumabala. Bejo Sugiantoro sayang sekali. Satu puluhan dari Bejo Sugiantoro. Kita akan dimanfaatkannya. Kita lihat bagaimana sebenarnya. Persebaya menggempur pertahanan daripada Persijak. Di menit-menit akhir ini. Kalau diolikasi Hadi, Yuan Faiho kali ini. Satu tendangan dan gol! Yuan Faiho membuat Stadion Gelora 10 November bergetar lewat satu golnya. Yang merupakan gol kedua di partai ini. Melawan Persijak. Seperti yang disebut melihat oleh Boleh Mania. Atau juga Be Foster. Kita lihat tadi aksi individu yang cukup baik. Atau baik sekali dari Yuan Faiho. Dia berhasil melewati tackling dari Sofian Morhan tadi. Dan men-dribble bola masuk ke dalam kotak penalti. Sebelum melakukan tendangan yang sangat keras masuk ke Gawang. Untuk golnya yang kedua juga di musim ini. Ya, kita lihat ini gol sangat cantik. Bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh Juan Faleho. Dan dia melakukan shooting yang saya pikir ini sangat sulit. Karena disulit sempit daripada penjaga Gawang Danang. Kita lihat akurasi cukup baik dan cukup keras. Baru saya jawabasi si Arudin. Meniupkan peluitnya. Menandakan. Super Greek Match dari Stadion Gelora 10 November. Antara Persebahi Surabaya menghadiri Persebahi Surabaya. Telah usai dengan kedudukan 3-1 Persebahi Surabaya. Terima kasih telah menonton!